Terima kasih telah menonton 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 Cukup ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setengah menonton Terima kasih telah 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 menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Duit apaan tuh? Wah, brengsek lo. Lo kan bilangnya udah insap lo. Insap lo. Wah, gili. Si Rohaya bukannya belajar, malah bukul dengan orang. Eh, Rohaya. Eh, stop, stop, stop. Eh, Rohaya. Aduh, lo sembarangan. Anak orang lo bukan begitu. Eh, eh. Sekarang lo dikebaik. Eh, eh, eh. Ikut lo kembali sekolah. Eh, ikut, 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 ikut. Eh, Pak. Ngedirikan anak itu bukan tugas orang tua aja. Tapi guru-guru juga harus tanggung jawab. Kalau gak ada ayah, ini murid-murid pukul-pukulan gak ada yang tahu. Ini pasti kelakuan Rohaya lagi, Pak. Rohaya, besok kamu bawa bapakmu kesini. Jangan ibumu lagi. Oke? Yee, kagak usah besok, Pak. Ini aja nih. Sekarang nih, Mbak B.A. ya nih. Sekarang nih, diikut pelajaran tadi. Dibilang negara ASEAN, Amerika sama Jerman. Jadi bapak yang bernama Rojali ya? Ini bagus, Pak. Artinya bapak telah ikut ke sekolah dan telah memberikan perhatian yang lebih khusus pada Rohaya. Hah, bukan perhatian lagi, Pak. Tapi ayah udah bikin pansus buat Rohaya. Rohaya, daripada bapak bingung soal pansus-pansusan, lebih baik kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu sampai pukul-pukulan? Nah, ceritanya gini, Pak. Ini anak kerjaannya malak mulu. Udah dua minggu dia malakin teman sekelas ayah. Ya udah, ayah kasih pelajarannya di lapangan. Dia bilang udah insap. Eh, dia nunggu lagi katanya yang bilang abis malak kelas lain. Terus pake mau nyobok ayah segala. Kagak bisa. Udah, kagak nunggu lapangan, kagak nunggu dimana. Ayah aja di tempat. Bener, kagak? Bener. Begitu ceritanya, Pak. Rohaya, kamu benar. Tetapi kenapa kamu tidak lapor pada guru? Begini, Pak Rojali. Tahun ini kembali Rohaya tidak bisa lagi menyelesaikan sekolah SMP-nya. Zaman sekarang kan susah mencari kerja, Pak. Apalagi tidak tamat SMP. Rohaya memang punya kekurangan. Tapi juga banyak kelebihan yang sangat dibutuhkan oleh sekolah ini. Nah, bagaimana kalau Rohaya saya tawarkan bekerja di sini sebagai SMP? Hah? Jadi SMP, Pak? Waduh, ayah pengen banget jadi SMP. Makasih, Pak Ayah. Makasih, ayah. Eh, lu jangan diam aja, lu kasih selamat buat gue. Eh, 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 eh. Bapak jangan menghina, ya. Jangan sembarangan, ya. Anak gue mulai ke SMP. Ingat, Pak. Hati-hati. Jangan sampai saya bikin pansus Rohaya ketua. SMP Kenapa sih, Mas? Kok kelihatannya gelisah? Enggak. Eh, ngomong-ngomong, Aymen itu deket gak sih sama agama? Oh, ya jelas dong, Mas. Orang sholatnya aja gak pernah absen. Hatam Al-Quran aja udah sampai 6 kali. Ya, pokoknya seimbang deh sama Mas Doni. Mas Doni aja cuma dengan satu ayat. Penjahat-penjahat udah pada insaf semua. Ibu kok sering mundar-mandir Surabaya? Enggak. Nah, iyalah lawang urusan bisnisnya aja. Belum kelar-kelar. Ya, kesana-sana terus. Terus langsung pulang, Bu? Enggak-enggak. Cari alamat dulu ini nih. Ah, liat aja aku udah jijik nih. Apa ini? Bojong kenyat nih. Mana, Bu? Iya, Bu. Sekarang gue tau deh, kenapa lu orang pada baik-baikin gue. Ini... Aduh... Ini kayaknya kurang bersih nih, Ji, nih. Gitu dong. Biar bersih. Seperti sana mengalami si Doni, Madaan der, makanya jadi pahlawan. Puguh-puguh kakaknya lamat kena Ongki. Kuduna Ongki nama lo ngiti lo tau. Madaan der, balik doi. Ah, kalo gak kan jadi pendekar. Masih ngurusin mimpi juga, Ci. Kudunya lo bersyukur. Si Ongki udah balik. Si Casey udah berubah sikap sama Doni. Pasti dia udah gak mabok-mabokan lagi. Nah, buktinya sekarang Casey udah jalan sama Doni ke rumahnya si Aimin. Nyata bisa gitu, atukan. Bang. Ih, si Akang mah. Itu Ongki harusnya hilang. Tiga tahun. Pulang-pulang jadi pendekar. Ih, ini mau balik lagi kesini. Kitu keneh, kitu keneh. Cima sebal. Sebal, Aci, mah. Gu Bini ngomong sama Bini. Ngomongin mimpi dulu. Udah ngaco-ngaco ngomongin. Betul gak ini rumahmu? Yuk. Komisi. Iya, ibu. Apa betul ini tempatnya Pak Aimen? He, Aimen mah nama lagu. Amen, Bu. Saya, Bu, Amen. Ibu siapa ya, Bu? Kenalkan, saya mamanya Doni. Oh, mamanya Doni, calon besan dong, silahkan masuk bu, silahkan Gak usah, gak perlu, cukup disini saja Tolong peringatkan anak bapak, supaya gak berhubungan lagi dengan anak saya Doni Permisi, saya permisi dulu Yah, Casey, Casey Nasib lu ya, baru lu berubah sikap sama si Doni Sekarang emaknya ngelarang lagi Ini, dosnya apa lu sih? Assalamualaikum, Bang Aimin Waalaikumsalam, Casey Yuk, duduk, duduk Silahkan Ada apa nih, Bang Aimin? Tak tahu, katanya sih pansus, tapi pansus apaan, kagak ngerti Sebentar, sebentar ya Silahkan duduk Terima kasih Terima kasih ya Ada apaan sih? Tuh deh, gak usah kaget Abang seneng ngeliat Casey mau nurut sama emang-emang abang Bener kan? Doni itu punya masa depan yang bagus buat Casey Dia emang laki-laki yang pantas Iya sih, Bang Tapi yang lebih penting lagi buat Casey Mas Doni itu sama sama Bang Aimin Agamanya kuat Kan dia nyelamatin ongki Dari orang-orang jahat Malahan, Bang Hanya dengan satu ayat aja Dia bisa bikin semua penjahat pada insap semua Hebat kan, Bang, agamanya Terus kira-kira Apa nih yang bisa Abang lakukan buat Casey Maksud Casey datang kemari, Bang Begini Kemarin kan Mas Doni udah sempat datang kemari Untuk minta Bang Aimin kembali kerja lagi di tempatnya Mas Doni Tapi Bang Aiminnya gak mau Makanya Casey sendiri datang ke sini Mau minta langsung sama Bang Aimin Supaya Bang Aimin mau lagi kerja di tempatnya Mas Doni Bang Aimin mau kan? Ya Gimana ya Kalau Casey yang minta sih Abang gimana nolaknya? Kaga bisa! Aimin ngobrol-ngobrolnya sama lo! Bang? Ada apaan nih, Bang? Tau Kenapa lo larang-larang gue? Hei Aimin, asal lo tau ya Kita-kita dari tadi pagi bersin-bersin rumah lo Untuk mengambil hati lo Supaya lo mau kerja tempat Babi Rojali Gimana gue tau? Dari tadi ikutanya lo semuwe Diem aja Sekarang marah-marah lagi Emangnya Bang Aimin mau kerja apaan di tempatnya Babi Jali? Jadi pawangnya Rohaye Lo tau gak? Pawangnya Rohaye? Asal lo tau Aimin orang satu-satunya yang bisa ngarahin si Gunur Rohaye Kalo gak ada Aimin Bisa hancur tuh si Botak Rohaye Mas Doni Bagaimana menurut Mas Doni? Ya Mas Doni sih terserah Casey aja Aimin mau kerja disini Mau kerja disana Terserah Pokoknya Mas Doni ikut apa kata Casey aja Yang penting Yang penting Casey seneng Bang Aimin Mendingan Bang Aimin kerja di tempat Babi Jali aja deh Jagain Rohaye Soalnya Casey juga kasian ngeliat Rohaye Udah panganya digundulin Pake baju preman Kali aja kalo Bang Aimin yang jagain Rohaye jadi bener Hei gimana kata Casey aja deh Foto nya samurin semua lu Rasan kemarin fotonya udah bermacam-macam gaya Sampai laki gue jempalitan begitu tidur-tiduran di rumput Gak Gak coba Rohaye sekarang lo masuk ke kita Itu foto yang mana Bang yang mau digedein Bang Yang mau dipajang Tunggu Pansus Rohaye bawa Aimin kemari Ayo Rohaye lo masuk ke dalam KGAD panjat mohon tiju-tiju main bola Ayo lo masuk tahanan sesak Lo ga boleh keluar-keluar Terserah lo Buas-buas lo di dalam lo ya Bok-bok sekarang Sakin lo ya Mwah 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 Terima kasih.